Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho jadi Hai langsung sesuai judul aja ya Kenapa kok AC kadang-kadang tiba-tiba nggak dingin gitu kemarin padahal dingin tapi sekarang kok tiba-tiba nggak dingin itu biasanya yang umum banget itu remote-nya itu buat mainan anak-anak lho atau kalau nggak sengaja itu pindah mode lho jadi pindah mode itu umum banget Hai tapi disini saya sekalian akan menjelaskan beberapa mode-mode dari remote AC sendiri untuk mode AC itu ada lima yalur kalau untuk AC-AC sekarang itu ada lima ada yang pakai simbol doang ada yang pakai tulisan kalau untuk mode yang pertama itu modenya itu mode auto lho mode auto itu dingin Hai cuman kalau menurut saya itu efektifnya itu untuk kalau kita mau tidur aja karena dia menyesuaikan suhu ruangan ya lho itu mode auto kalau untuk mode yang kedua itu mode coolur Hai mode cool itu ada tandanya seperti ini lho enggak tahu mungkin kelihatan mode cool seperti ini ini mode yang umum banget dipakai karena mode ini bisa sesuai yang kita inginkan lah karena kenyamanan orang beda-beda ada yang kupingin dingin banget ada yang ngepingin enggak tinggal menyesuaikan suhu nya aja dan untuk indor nya juga bisa disetel ya untuk kecepatan fan-nya Hai nah yang ketiga itu mode dry ya lho mode dry itu Hai untuk apa sih ya mengurangi kelembaban ruangan lah jadi kalau kita pencet mode dry itu apa namanya otomatis ruangan itu hanya bekerja ruangan itu hanya Hai di suhu apa stabil di suhu 2526 2526 itu mode dry Hai cuman jadi kurang lembab aja jadi karena dia ngurangi lembab itu efektif untuk kayak ruangan-ruangan apa perpustakaan gitu yang memang ruangannya itu tidak boleh lembab Hai nah yang keempat itu Hai mode fan ini mode fan itu kesama kayak kipas biasa lho jadi outdoor itu tidak nyala sama sekali tidak nyala jadi kayak kipas biasa aja paling irit mode fan ini paling irit cuman ya sama aja mending enggak usah pakai AC kalau makan mode fan kalau menurut saya yang terakhir ini ada mode Hitler mode hit ini cocok untuk bukan di Indonesia kalau menurut saya itu untuk di luar negeri ya karena mode hit ini justru angin itu jadi panas lurut jadi hangat dia mengeluarkan udara hangat Hai jadi kalau untuk di Indonesia itu jarang yang dipakai nah kenapa kadang-kadang itu apa AC kok tiba-tiba nggak dingin itu selalu umum banget ya kalau memang AC nya itu enggak kenapa-napa itu itu maksudnya dalam apa dalam indoor atau outdoor itu biasanya cuman pindah mode cuman pindah mode kalau anak-anaknya buat mainan kalau sama orang tua itu biasanya salah asal pencet lah kurang faham Terima kasih ya lur semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati